Alhamdulillah, Rabbil Alamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa sahabihil muntajabin Kita akan membicarakan Ayat Al-Quran Yang menurut sebagian ulama Menunjukkan ada beberapa Taubat yang tidak diterima Allah SWT Pada kuliah sebelumnya kita menyatakan bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang Allah itu Sari'ar Ridho Yang cepat Ridho'nya Sehingga kapanpun kita berbuat salah Allah akan menyambut kita Kalau kita kembali kepadanya Dengan Ridho yang lebih cepat dari murkanya Api ayat ini Yang akan kita bicarakan sekarang Justru diartikan Menegaskan adanya orang yang taubatnya tidak diterima Allah SWT Dalam ayat ini mereka sebutkan Ada empat orang Yang taubatnya tidak akan diterima Allah Sehingga Kalau tiba-tiba kita masuk kepada Kelompok orang yang taubatnya tidak diterima Kita bisa jadi mengambil sikap Seperti Panglimanya Harun Ar-Rashid itu Yang memutuskan sudah aja Tidak perlu puasa Tidak perlu salah Toh taubat saya tidak akan Diterima Allah SWT Padahal kata Imam Jafar Kalau kita tidak mau bertawubat Kita sebetulnya Berbuat dosa yang lebih besar lagi Dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan Seperti Panglima Harun Ar-Rashid itu Dosa dia membunuh 70 orang Dari keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Masih lebih kecil dibandingkan dengan dosanya Putus asa dengan Rahmat Allah SWT Tidak mau bertawubat Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu Yang merasa tidak perlu bertawubat itu Jatuhnya sudah kafir Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak bakal mengampuni saya lah Terlalu besar dosa saya Tuhan tidak bakal mengampuni saya Kalau dia mengatakan begitu Dia kufur Dia sudah kafir Menurut Al-Quran Ini surat Yusuf ayat 87 Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah Kaum yang kafir Jadi Al-Quran sendiri menyebut Yang putus asa dari kasih sayang Allah itu Adalah orang kafir Lalu tapi bagaimana ini Dengan ayat yang kita bicarakan sekarang ini Baca lagi Ayat ini Innama attawbatu ala Allah Lillazina ya'amaluna su'a bijahalatin Thumma yatubuna min qarebin Faulaiika yatubu Allahu alayhim Wa kanallahu aliman hakima Wa layisakit taubatu lilazina ya'amaluna sayyiat Hatta idha hadara ahadahumul mautu Kala inni tubtul an Wa lallazina ya'mutuna wahum kuffar Ulaika a'tadna lahum azaban alima Jadi yang pertama Tuhan berkata Sesungguhnya taubat itu Bagi Allah hanyalah untuk Biasanya kalau ada kata innama Katanya itu dalam bahasa Arab itu disebut Adatul hasar Sebuah kata untuk menunjukkan pembatasan Karena itu sering terjemahkan Sesungguhnya hanyalah Terjemahkannya pakai hanyalah Innama attawbatu ala Allah Sesungguhnya taubat itu Bagi Allah hanyalah Lilazina ya'amaluna su'a bijahalah Untuk orang yang melakukan Kejelekan Karena ketidaktahuan Karena jahalah Gimana kalau ada orang yang melakukan Keburukan Bi'ilmin Dengan ilmu Jadi dia tahu itu buruk Nah itu tidak diterima Allah Tawbat Jadi kalau anda melakukan Perzinahan Dan anda tahu Zinah itu diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan anda lakukan Itu tidak melakukan su'a bijahalah Itu melakukan su'a Bi'ilmin Dalam ayat Al-Quran Adollahu allahu ala ilmin Wa minan nas mani takhoda ilahahu hawa Dan Adollahu allahu ala ilmin Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu Atau kalau anda tahu bahwa berdusta itu dosa Tahu anda Anda lakukan itu Berarti anda melakukannya tidak Termasuk Ya malu nasu'a Bijahalah Sementara kita mau menjelaskan versi penafsiran kepala ulama itu Jadi anda sekarang sudah dapat menyimpulkan Bahwa hampir semua dosa yang kita lakukan itu Sebetulnya dosa yang kita lakukan Ada ilmin atau bi'ilmin Anda tahu itu Bahwa meninggalkan salat itu dosa Dan anda tinggalkan juga Anda tahu juga bahwa Bertengkar dengan sesama muslim itu Apalagi suami istri Itu dosa Tapi anda lakukan juga Malah jadi kegiatan rutin Padahal bukan bijahalah itu bi'ilmin Dengan pengetahuan anda Jadi ini yang pertama Kalau begitu Berdasarkan penafsiran yang pertama ini Kita semua tidak diterima taubat Apa ada coba dosa yang anda lakukan Karena anda tidak tahu Paling-paling Ya ini paling-paling Siapa yang pernah tanya kepada kita tentang persoalan mazhab Karena ada sesuatu makanan yang menurut satu mazhab halal menurut mazhab yang lain haram Sebelum dia mengikuti mazhab itu Dia tidak tahu bahwa itu haram Misalnya ini ada yang mengikuti mazhab syiah Misalnya Udah lah mazhab syiah Lelek itu haram Lelek itu haram Karena tidak bersisik Padahal Saya ini sangat suka lelek Atau cumi lah Cumi itu tidak bersisik Padahal saya sangat suka Itu orang-orang yang korupsi juga Ingin anaknya tidak korupsi Para pezinah juga ingin anaknya tidak jadi pezinah lagi Itu karena apa? Karena biilmin Karena mereka tahu Sudah mengalami sendiri kok Kalau begitu Berdasarkan bagian yang pertama ini Innamat taubatu allahhi lilladina ya'maluna su'a bijahalah Tidak seorang pun diantara kita ini yang diterima taubatnya Kalau kita tidak diterima taubat Apa yang terjadi? Semua akibat-akibat dosa itu harus kita tanggung Dan kita kembali ke hari akhirat dengan membawa dosa-dosa itu Untuk menghadapi siksaan kubur Buat menghapuskan dosa-dosa itu Buat di tamhez Tamhez itu sekarang saya menemukan terjemahannya Pemutihan Pemutihan dosa di dunia ini Taubat, istighfar, musibah dan Sabar menerima musibah dan beramal soleh Beramal soleh yang menghapuskan dosa-dosa itu Kayaknya kita tidak usah taubat saja ini Karena taubat kita tidak akan diterima Berdasarkan pengertian ini Ya tubuna min qaribin Kemudian dia bertaubat min qaribin dengan segera Fauron Min qaribin ay fauron Segera pada waktu itu juga Tanpa ditangguhkan Min qaribin Itu berarti Bahwa orang yang menangguh-nangguhkan taubatnya Dia berbuat dosa pada waktu muda Dia tangguhkan terus taubatnya Dan baru pada usia tua dia bertaubat Dia menangguhkan taubatnya Itu tidak diterima taubatnya Karena disini disebutkan Ya tubuna min qaribin Faulaika ya tubullahu alaihim Itulah yang Allah ampuni dosa-dosa Yang Allah kembali kepada mereka Wa kanallahu aliman hakima Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana Jadi sampai itu ada Satu Yang tidak diterima taubatnya itu Yalah orang yang Berdosa Bi ilmin ya Itu ala ilmin Yang kedua Orang yang berdosa Dan menangguhkan Menangguhkan taubat Yang ketiga Wa lay sati tawbah Dan tidaklah berlaku taubat Lillazina ya'maluna sayyiat Kepada orang yang melakukan keburukan Kejelekan Hatta idha hadara ahadahumul maut Kala inni tubetul ad Ketika sudah dekat Ketika maut sudah hadir Di hadapannya Kemudian baru dia berkata Aku bertawubat sekarang Inni tubetul an Al an sekarang Barulah sekarang aku bertawubat Jadi ini tidak diterima juga orang Yang bertawubatnya itu Menjelang mati Pada waktu sakratul maut itu Ketika maut sudah hadir Dan yang terakhir Tidak juga diterima orang Yang bertawubat Dan mati dalam keadaan kafir Al-lazina ya'mutuna wahum Kuffar Yang mati dalam keadaan kafir Ula'ika atadna lahum Azaban alima Buat mereka kami persiapkan Azab yang pedih Jadi ini yang mati Dalam keadaan kafir Al-majmu'ah Al-arba'ah Empat kelompok Yang menurut Sebagian ulama Tidak diterima Taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau tanya Anda semua Kira-kira Penafsiran anda Gimana ini terhadap ayat ini Itu tadi penafsiran Saya yang saya kutip Dari penafsiran Sebagian Ulama Tapi Kalau kita berpegang Kepada penafsiran itu Kita semua ini Tidak diterima Taubat Karena kita ini Melakukan dosa-dosa kita Berdasarkan Pengetahuan Siapa yang ada pendapat Pernah juga mendengar ini Penjelasan ini Dari para ulama yang lain Berkenaan dengan ayat ini Ada yang sudah pernah dengar Atau ayat ini Tidak pernah dibahas Atau kita tidak pernah dengar Ada orang membahas Ayat ini Mungkin karena khawatir Semua jadi putus asa Untuk Bertaubat Karena sudah jelas Sekarang Kita akan Uraikan ini Pembahasan Seorang sufi Tentang ayat ini Tentang apa dimaksud Dengan ayat ini Kata mereka Kalau ayat itu Seperti yang tadi Kita ceritakan Maksudnya Seperti yang tadi Kita ceritakan Maka ayat ini Akan menimbulkan Kita putus asa Akan rahmat Allah Dan kalau kita putus asa Pada rahmat Allah Kita menurut Al-Quran Akan menjadi Kafir Jadi ayat ini Bertentangan Dengan ayat yang lain Yang menyuruh Kita ini Untuk bertaubat Kepada Allah Kapan saja Betapapun Banyaknya Dosa-dosa kita Setiap saat Allah masih Akan menerima kita Dan Yang kedua Kalau ditafsirkan Seperti tadi Ini menutup Pintu Taubat Sama sekali Karena hampir Semua kita ini Termasuk kepada Kelompok ini Paling tidak Katakanlah kita ini Semua Hanya melakukan Dosa Karena tidak tahu Aja Dengan pengertian Tadi Sebetulnya Kalau orang melakukan Dosa Tidak tahu Menurut Al-Quran Tidak berdosa Kalau tidak tahu Itu dosa Menurut Al-Quran Itu tidak dianggap Dosa Kalau tidak tahu Jadi karena itu Tidak perlu Taubat Kalau orang Melakukan Perbuatan dosa Karena tidak tahu Itu tidak dianggap Sebagai Dosa Dan karena itu Tidak perlu Taubat Al-Quran Mengatakan Tuhan itu Hanya mebebani Orang sesuai Dengan kemampuannya Ada Kalau dia tidak tahu Itu dosa Dia tidak Tidak berdosa Sebelum dia tahu Dosa Jadi kalau ada Orang yang berasal Dari agama Kristen Masuk Islam Waktu dalam Agama Kristen Dia minum Minuman keras Dan dia tidak tahu Bahwa itu dosa Karena dalam agama Kristen Itu Halal aja Malah dalam upacara-upacara agama Diperlukan Minum Wine Minum anggur Termasuk bagian Dari ibadah Itu minum Minuman keras Lalu masuk Islam Setelah masuk Islam Kalau dia minum Minuman keras Dosa dia Tapi dulu Dia Minum Karena Tidak dosa Itu menurut Islam Nah kalau begitu Kita harus melihat kembali Apa yang dimaksud Dengan bijahalah Itu Apa yang dimaksud Dengan bijahalah Itu Tari penafsir yang lain Itu berkata At-taubat Tuqbalu minallari Ya'malu Su'a bijahalah Wajahalah Huna Bimakna Adamul Fahmi Taubat Diterima Dari orang Yang melakukan Keburukan Karena ketidaktahuan Dan ketidaktahuan Itu Jahalah Itu diartikan Adamul Fahmi Tidak Tidak Mengerti Potengertos Tidak Tau Walil Jahalah Iddatu Ma'ani Padahal Kata Jahalah Dalam Bahasa Arab Itu Mempunyai Banyak Makna Salah 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 Satu Makna Dari Jahalah Adalah Kemenangan Dimensi Kebinatangan Kita Di atas Dimensi Kemanusiaan Kita Kita sudah cerita Berapa Waktu yang Lalu Bahwa Seluruh Perjalanan Hidup Kita Adalah Peperangan Besar Ketika Bagian Malakuti Kita Bagian Manusia Kita Berperang Melawan Bagian Kebinatangan Kita Kita Semua Punya Watak Kebinatangan Jadi Sebetulnya Atau Sebelum Itu Hanya Untuk Menjelaskan Ada bagian Binatang Dalam Diri Kita Saya Pernah Terpesona Dengan Sebuah Iklan Di Televisi Saya Biasanya Tidak Tertarik Iklan Iklan Jelek Jelek Umumnya Jelek Jelek Saya Ini Ahli Komunikasi Jadi Saya Belajar Advertising Ini Bagus Bagus Iklan Tapi Satu Saat Saya Terpesona Eh Iklan Bagus Iklan Nokia Di situ Diperlihatkan Para tokoh Dunia Sampai Madame Albright Yang Sedang Main Layang Layang Terus Tokoh Tokoh Dunia Yang Berlaku Kekanak Kanakan Kemudian Di ujungnya Dia tulis Pada diri Kita Semua Ada Sifat Kekanak Kanakan Saya Sebetulnya Ingin Juga Bikin Videoklip Seperti itu Saya Gambarkan Disitu Orang Tua Yang Menghardik Anak-anak Atau Anak-anak Sekolah Yang Sedang Tawuran Di ujung Saya tulis Pada diri Kita Ada Sifat Kebinatangan Itu Sifat Kebinatangan Dalam Diri Kita Kita Sebut Aljanib Al-Bahimi Satu Segi Kebinatangan Di Dalam Diri Kita Tapi Sebetulnya Kita Bisa Bikin Video Klip Lainnya Tentang Manusia Itu Kita Bisa Lihat Seorang Ibu Yang Memeluk Anaknya Melindunginya Dari Panas Matahari Kita Juga Perlihatkan Ada Orang Ada Seorang Anak Kecil Yang Membing Orang Tua Yang Buta Menyeberang Jalan Kita Perlihatkan Juga Orang Yang Membagi Bagikan Makanan Kepada Fakir Miskin Lalu Kita Tulis Disitu Pada Semua Kita Ini Ada Sifat Sifat Malaikat Psikologi Cenderung Keliru Karena Psikologi Menganggap Manusia Itu Seperti Binatang Aja Manusia Itu Egois Agresif Kita Terpengaruh Oleh Psikologi Itu Sehingga Kita Beranggapan Bahwa Manusia Itu Emang Wataknya Jelek Sehingga Kalau Ada Yang Baik Kita Anggap Dia Bukan Manusia Lagi Jadi Kalau Misalnya Tolonglah Dia Suap Dia Kasih Duit Dia Kan Manusia Juga Jadi Kalau Manusia Itu Artinya Bisa Disuap Kalau Ada Yang Tidak Bisa Disuap Dia Anggap Bukan Manusia Lagi Itu Keliru Benar Itu Karena Pengaruh Psikologi Barat Yang Senderung Memadang Manusia Itu Dengan Sinis Jadi Manusia Itu Buruk Wataknya Mementingkan Diri Sendiri Ada Seorang Dia Terkenal Tidak Marah Satu saat Dia Marah Juhardik Orang Dia Bilang Saya Ini Manusia Juga Kalau Terlalu Dihina Begini Marah Juga Saya Ini Kan Manusia Juga Gitu Jadi Kalau Yang Namanya Manusia Itu Dia Mesti Marah Itu Bukan Manusia Kalau Dia Tidak Tidak Bisa Marah Nah Sebetulnya Kalau Dia Marah Yang Tampak Itu Sebetulnya Bukan Sifat Manusianya Binatang Mestinya Dia Ngomong Saya Ini Binatang Juga Sebetulnya Kalau Digenikan Terus Saya Juga Bisa Marah Saya Kan Binatang Juga Kita Sering Mengatakan Ada Orang Segala Hal Soleh Tapi Kemudian Ada Sifat Buruknya Itu Ya Karena Dia Manusia Juga Jadi Pasti Juga Ada Salahnya Jadi Kalau Ada Salahnya Itu Manusia Itu Kalau Dia Tidak Pernah Bersalah Itu Bukan Manusia Karena Itu Ada Sebagian Orang Meragukan Nabi Itu Tidak Pernah Bersalah Nabi Juga Manusia Juga Kul In Nama Ana Basyarun Mith Luku Basyar Itu Apa Artinya Ya Itu Berbuat Salah Itu Keliru Padahal Di Dalam Al-Quran Yang Berbuat Salah Yang Marah Marah Yang Suka Nyerang Orang Lain Adalah Sifat Kebinatangan Kita Bagian Dari Kebinatangan Kita Nah Melakukan Sesuatu Keburukan Bijahalah Adalah Kalau Sifat Kebinatangannya Itu Sudah Menguasai Sifat Kemanusiaannya Al-Insan Ash-Shahwani Kalau Hawa Napsunya Sudah Menguasai Dirinya Kemudian Dia Berbuat Dosa Seperti Dalam Sebuah Doa Imam Ali Zainal Abidin Ya Allah Kalau Aku Melakukan Kemaksiatan Kepadamu Itu Bukan Karena Aku Tidak Mengakui Rububiyah Mu Bukan Karena Aku Tidak Tahu Hukuman Tapi Karena Hawa Napsu Menguasai Diriku Itu Namanya Bijahalah Jadi Orang Yang Melakukan Sesuatu Bijahalah Itu Bukan Karena Tidak Tahu Tapi Karena Hawa Napsu Tapi Tapi Kalau Dia Buru Sadar Segera Dia Sadar Dia Ya'kuzoh Dia Bangun Kemudian Dalam hatinya Ada reaksi Batini Ya Attafa'ul Adda'khili Ada Sebuah Reaksi Batin Hati Kita Merasa Hancur Ada Penyesalan Yang Mendalam Allah Akan Menerima Taubat Kita Sebetulnya Ada hubungannya Dengan Ayat Nabi Itu Diperintahkan Kalau ada Orang Berdosa Datang Kepadamu Ya Rasulullah Pertama-tama Sampaikan Salamku Kepada Dia Kalau ada Orang Yang Berdosa Mau Bertawbat Maka Nabi Sampaikan Kepada Dia Salamku Begitu Dia Berniat Taubat Tuhan Ingin Menyambutnya Dengan Salam Ada Hubungannya Dengan Sesudahnya Man Amila Minkum Su'an Bijahalah Ini ada Kalimat Yang Sama Fakul Salamun Alaikum Kataba Rabbukum Ala Nafsih Rahmat Katakan Kepada Dia Muhammad Sampaikan Salamku Kepadanya Dan Ceritakan Kepadanya Bahwa Allah Sudah Wajib Menyayangi Dia Jadi Dalam Perjalanan Imam Hussein Ke Karbela Pertama Kali Dia Disambut Oleh Seorang Jenderal Yang Namanya Hur Bin Yazid Ar-Riyahi Dia Yang pertama Kali Disambut Kemudian Menggiring Imam Hussein Itu Tidak Pergi Menuju Tempat Yang Dituju Tapi Digiring Kesebuah Tempat Yang Gersang Yang Tidak Ada Air Disitu Dia Juga Mengancam Dan Menakuti Zainab Melarang Imam Hussein Berangkat Menuju Kota Melarang Imam Hussein Juga Berangkat Menuju Kufah Dia Giring Dengan Pasuk Sampai Pada Satu Hari Yang Sangat Menentukan Itu Pada Tanggal Sepuluh Muharram Imam Hussein Dikepung Oleh Pasukan Kaum Muslimin Juga Disamping Pasukan Hur Bin Yazid Ada Pasukan Tambahan Hur Itu Terkejut Ternyata Pasukan Yang Didatangkan Itu Bertujuan Bukan Lagi Menghalangi Imam Hussein Tapi Mau Membunuh Imam Hussein Dan Seluruh Keluarganya Pada Saat Yang Seperti Itu Pada Hari Sebentar Lagi Akan Terjadi Pertempuran Yang Besar Orang Orang Menyaksikan Hur Sang General Itu Berbuncang Tubuhnya Di Atas Kendaraannya Orang Orang Bertanya Lima 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 Zatar Tajif Lama Taqo Al Harba'ad Mada Dahaka Kenapa Engkau Berguncang Kenapa Engkau Bergetar Padahal Peperangan Belum Terjadi Apa Ini Yang Terjadi Padamu Apa Kamu Ketakutan Kalla Kata Dia Walakini Ukhayru Nafsi Bainal Jannati Wannar Ya Lisu'i Fa'lati Mada Asna'ul Ad Loh Dia berkata Tidak Aku Ini Sedang Bingung Memilih Antara Surga Dan Neraka Dan Alangkah Buruknya Perbuatan Yang Aku Lakukan Apa Yang Harus Aku Lakukan Sekarang Sebetulnya Kata Para Sufi Ketika Aluhur Itu Berguncang Walaupun Dia tidak Mengucapkan Kata Astaghfirullah Al-Azim Dia Sebetulnya Sedang Mulai Bertawban Kemudian Dia Mendatangi Imam Hussein Akhirnya Dia Melesat Meninggalkan Pasukannya Menemui Imam Hussein Dan Imam Hussein Adalah Salah Satu Dari Tajalliyat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Allah Memanggil Hambatnya Yang Berdosa Dengan Mengatakan Salamun Alaikum Kemudian Imam Hussein Menyuruh Abu Fadl Abbas Idhab Wa kullahu Salamun Alaikum Jadi Ketika Hurlari Menuju Imam Hussein Dengan Kudanya Imam Hussein Berkata Kepada Abu Fadl Abu Fadl Pergi Sambut Dia Dengan Salamun Alaikum Kemudian Abu Fadl Menyambut Hur Membawanya Kepada Imam Hussein Begitu Turun Dari Kudanya Al-Hur Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Seluruh Tubuhnya Berguncang Dan Kepalanya Ditundukkan Dan Inilah Salah Satu Tanda Berikutnya Dari Taubat Dia Menundukkan Kepalanya Merasakan Rasa malu Yang luar biasa Kepada Imam Hussein Dia Malu Karena Sudah Berbuat Dosa Dia berkata Ya Imam Ana Awalu Man Rawa Zainab Alaihassalam Ana Awalu Man Mana Aka Mina Zihab Ilal Madinah Dan Seterusnya Akulah Ini Yang Menakut Nakuti Dan Mengancam Zainab Akulah Yang Menggiring Kamu Ketempat Ini Di hadapan Imam Hussein Dia Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Dia Merasakan Rasa malu Yang luar biasa Di hadapan Seorang Yang Menyaksikan Dosa Dosanya Kuala Imam Hussein Irfa' Raksak Yahur Lakad Gufir Laka Angkat Kepala Kamu Aku Sudah Maafkan Kamu Walakin Alhur La Yarfau Raksah Innahu Yashur Bil Hajal Tapi Alhur Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Yang Merasakan Rasa Malu Yang Luar Biasa La Yastati Wayar Fa' Raksah Sebetulnya Bukan Dia Tidak Mau Mengangkat Kepalanya Dia Tidak Mampu Mengangkat Kepalanya Tidak Mampu Memandang Wajah Imam Hussein Pada Singkatnya Cerita Akhirnya Dia Minta Izin Kepada Imam Hussein Sambil Tidak Mengangkat Kepalanya Untuk Menebus Dosa Dosa Dengan Memerangi Pihak Yang Akan Memerangi Imam Hussein Sendirian Dia Melesat Melawan Musuh Dan Akhirnya Seluruh Tubuhnya Dipenuhi Dengan Tetakan Pedang Tumbak Dan Anak Panak Sitra Nya Gugur Sebelum Dia Menghembuskan Nafasnya Yang Terakhir Imam Hussein Memeluk Kepalanya Ketika Imam Hussein Mau Mengangkat Kepalanya Al-Hur Membalikkan Kepalanya Menunduk Kepada Tanah Dia Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Ketika Imam Hussein Memeluknya Dia Tidak Berani Membuka Matanya Dia Tutup Matanya Dengan Kedua Mata Yang Ditutup Rapat Dia Berkata Kepada Imam Apakah Sekarang Sudah Ridho Kepadaku Wahai Imam Imam Hussein Berkata Ajal Yahur Radiyallahu Anka Wakamas Hamad Ka Ummu Kah Huron Arju Antakuna Huron Fidunya Wal Akhirah Aku Sudah Ridho Padamu Hei Hur Semoga Allah Juga Meridhoi Kamu Engkau Seperti Dinamakan Ibumu Sendiri Hur Yang Merdeka Dan Aku Berharap Engkau Akan Menjadi Orang Yang Merdeka Di Dunia Dan Di Akhirat Nah Katanya Taubat Itu Taubat Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Harus Seperti Taubat Al-Hur Dia Melakukan Perbuatan Dosanya Itu Karena Hawa Napsunya Menguasainya Dulu Dunia Kementingan Dunia Menguasai Dia Tapi Kemudian Dia Memilih Akhirat Dan Ketika Dia Bertaubat Ini Taubat Kepada Manusia Juga Ketika Dia Bertaubat Dia Tidak Mampu Mengangkat Kepalanya Di hadapan Orang Yang Kepadanya Dia Ingin Memohon Ampunan Tubuhnya Berguncang Air Matanya Berlinang Nah Sebetulnya Siapa Saja Itu Yang Setelah Berbuat Dosa Datang Keharibaan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tundukkan Kepalanya Tubuhnya Berguncang Dia Memiliki Rasa Malu Yang Luar Biasa Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Allah Akan Menerimanya Sebelum Dia Datang Juga Allah Sudah Mengirimkan Salam Kepadanya Salam Salam Bagi Kamu Kemudian Yang Kedua Ini Sebetulnya Ayat Ini Tidak Menunjukkan Orang-orang Yang Tidak Diterima Taubatnya Dalam Bahasa Arab Disebut So far To Inzar Ada Only Warning Device Ada Alat Untuk Memberikan Peringatan Awal Ini So far To Inzar Adalah Warning Siren Mau Ada Kebakaran Kan Ada Asap Sedikit Saja Kan Sering Bunyi Di rumah-rumah Di barat Itu Kadang-kadang Dilengkapi Dengan Alat Smoke Detector Kalau Ada Yang Merokok Langsung Bunyi Jadi Tanpa Disuruh Pun Orang Akhirnya Tidak Merokok Juga Karena Jadi Bikin Bising Nah Ini Sebetulnya Ayat Ini Adalah Warning Siren Siren Yang Memberikan Peringatan Kepada Kita Yang Kedua Ini Tuhan Memberikan Peringatan Ini Kepada Orang Yang Menangguh-nangguhkan Taubatnya Mengapa Diberi Peringatan Sebab Kalau Orang Sudah Lama Menangguhkan Taubatnya Ada Dua Bahaya Yang Terjadi Kepadanya Bahaya Pertama Dia Melupakan Dosanya Dan Kedua Dia Keenakan Di Dalam Dosa Itu Bahkan Akhirnya Ada Perasaan Dia Tidak Berdosa Sama Sekali Dan Karena Dia Tidak Merasa Berdosa Tentu Dia Tidak Merasa Harus Pergi Ke Seperti Orang Yang Menderita Penyakit Karena Ada Bedanya Orang Yang Sakit Jiwa Dengan Yang Sakit Fisik Yang Sakit Fisik Itu Biasanya Bisa Kita Bawa Ke Dokter Malah Yang Bersangkutan Pun Sadar Sendiri Pergi Ke Dokter Untuk Mengobati Penyakit Tapi Orang Yang Sakit Jiwa Tidak Merasa Dia Sakit Sehingga Jarang Ada Orang Sakit Jiwa Datang sendiri Saya Sakit Jiwa Minta Diobati Itu Harus Orang Yang Sehat Yang Membawa Dia Ke Dokter Nah Begitu Pula Orang Yang Sudah Terlalu Lama Terbiasa Di Dalam Dosa Kalau Orang Melakukan Dosa Pertama Kali Dia Tidak Enak Tapi Kedua Kalinya Dia Mulai Merasakan Keenakannya Contoh Kalau Orang Pertama Kali Masuk Toalet Toalet Umumnya Di Indonesia Masuk Toalet Bau Disitu Udah Merokok Baunya Sudah Malah Dia Menikmati Bisa Berlama Lama Disitu Nah Itu Dosa Itu Kalau Ditangguhkan Taubatnya Nanti Akan Menjadi Kebiasaan Kalau Kebiasaan Itu Diteruskan Dia Akan Jadi Bagian Dari Kepribadian Kita Dan Kalau Sudah Jadi Bagian Dari Kepribadian Kita Kita Tidak Ada Niat Lagi Untuk Bertau Bada Nah Jangan Kata Kamu Itu Sampai Begitu Itu Peringatan Dari Tuhan Kalau Kamu Berbuat Dosa Buru Buru Kamu Bertau Bat Dan Tau Bat Itu Akan Membersihkan Dosa Dosa Kamu Kalau Tidak Kamu Tangguh Tangguhkan Satu Saat Orang Itu Menjadi Orang Itu Akhirnya Terbiasa Di Dalam Dosanya Dan Dia Tidak Mau Bertau Bat Sulit Bagi Dia Untuk Bertau Bat Walaupun Kita Suruh Bertau Bat Seperti Orang Yang Sudah Menjadi Pecandu Zat Zat Adiktif Pada Permulaan Dia Menghisap Zat Adiktif Dia Bingung Seperti Orang Gila Tidak Bisa Konsentrasi Sekian Kali Dia Mencoba Dia Merasakan Kenikmatan Dan Kalau Sudah Tenggelam Situ Sangat Sulit Dia Diobati Berat Sekali Mengobatinya Orang Itu Malah Mau Mati Di Dalam Kemaksiatannya Itu Sebagaimana Banyak Orang Mau Mati Dalam Ketaatan Kepada Allah Lebih Banyak Lagi Yang Mau Mati Dalam Kemaksiatan Kepada Allah Jadi Boroboro Taubat Boroboro Mau Menanggalkan Kebiasaan Buruk Itu Dia Bahkan Tidak Bisa Hidup Tanpa Melakukan Dosa Itulah Yang Diperingatkan Tuhan Yatubuna Min Qarib Hendaknya Kamu Segera Bertau Kalau Tidak Kalau Kamu Tangguh Tangguhkan Nanti Dosa Itu Akan Jadi Bagian Dari Kepribadian Kamu Tapi Selama Itu Kapan Saja Kamu Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Menerimanya Nah Ini Juga Kata Yang Termasuk Bidzahalatin Itu Orang Yang Berdosa Dengan Ilmu Itu Yang Tadi Kita Sebutkan Salah Satu Penafsirannya Itu Maksudnya Adalah Orang Yang Berbuat Dosa Kemudian Dia Mencarikan Pembenaran Kepada Dosa Dosanya Orang Berbuat Dosa Kemudian Mencari Pembenaran Kepada Dosa Dosanya Sehingga Dia Tidak Merasa Perlu Untuk Bertahubat Oleh Sebab Itu Tahubatnya Tidak Akan Diterima Karena Dia Tidak Akan Berniat Untuk Bertahubat Misalnya Ada Dosa Yang Menyebabkan Kita Tidak Mau Bertahubat Dosa Itu Dosa Itu Misalnya Hasad Dengki Dengki Dikalangan Para Ulama Lebih Banyak Dari Kalangan Orang Awam Jadi Hasud Itu Dikalangan Para Ulama Lebih Banyak Dari Kalangan Orang Awam Dan Kalau Sudah Ulama Hasud Dia Mulai Menyerang Pihak Yang Lain Dia Merasa Tidak Dosa Itu Menyerang Pihak Lain Itu Malah Merasa Benar Orang Bisa Mengadakan Sebuah Seminar Untuk Mengkafirkan Sesama Muslim Memfitnah Mereka Menyebarkan Fitnah Dijadikan Buku Malah Fitnah Itu Disebarkan Dan Mereka Tidak Merasa Berdosa Malah Mereka Merasa Sedang Berjuang Menegakkan Akidah Islamiyah Yang Sebenarnya Nah Kalau Sudah Sampai Begitu Itu Pintu Taubah Tertutup Karena Orang Yang Bersangkutan Tidak Bakal Taubah Itu Tabrir Kebiasaan Menjustifikasi Kesalahan Kita Terutama Ini di kalangan Para ulama Mereka Gunakan Ayat Ayat Itu Untuk Membenarkan Dosa Dosa Yang Mereka Lakukan Yang Tentu Dengan Diselewengkan Itulah Yang dimaksud Katanya Orang Yang Melakukan Dosa Biilmin Dengan Ilmu Itu Yaitu Dia Berusaha Mencari Pembenaran Atas Dosa Dosanya Sehingga Pada Akhirnya Dia Tidak Lagi Bertobat Atas Dosa Dosanya Seolah Pintu Taubat Itu Tertutup Bukan Allah Yang Menutup Dia Sendiri Karena Sudah Terbiasa Melakukan Dosa Lalu Dia Mencari Pembenaran Bagi Dosa Dosanya Kita Kan Kalau Kita Iri hati Kepada Orang Lain Kita Pergunjingkan Dia Kita Biasanya Cari Cari Juga Dalil Kan Ada Sebagian Menggunjing Yang Diperbolehkan Demi Kemaslahatan Nah Ini Saya Menggunjing Itu Demi Kemaslahatan Ada Orang Memukul Istrinya Menyiksa Istrinya Itu Dilakukan Terus Menerus Kata Dia Dalam Al-Quran Juga Perempuan Mesti Dipukul Sebagai Pelajaran Dan Disa Memukul Itu Sebagai Pelajaran Buat Dia Jadi Dosa Itu Terus Menerus Dan Dia Tidak Merasa Bersalah Sedikit Pun Dia Lakukan Dosa Dosa Karena Itu Hindarilah Katanya Sebuah Kekuatan Di Dalam Diri Kita Yang Oleh Orang Sufi Disebut Kuatun Wahmi Yaitu Kekuatan Untuk Mencari Pembenaran Atas Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Kita Ini Makhluk Yang Pinter Mencari Pembenaran Buat Kesalahan Kesalahan Kita Dan Itu Biasanya Dibantu Setan Dibisikan Yuwas Visu Fisudurinnas Mina Lejinnati Wannas Kenapa Misalnya Anda Menghantam Itu Pak Jalaludin Dia Emang Orang Sesat Dan Kita Harus Melindungi Umat Dari Kesesatan Dia Tapi Kenapa Anda Sampai Harus Menyebarkan Fitnah Seperti Ini Misalnya Ada Salah Satu Fitnah Bahwa Katanya Disini Di Mutahari Di Munawaruf Ini Banyak Sekali Perempuan Yang Menderita Penyakit Kotor Karena Ganti-ganti Pasangan Nikah Mut'ah Sebut Itu Dalam Sebuah Buku Disebarkan Kenapa Anda Buat Fitnah Seperti itu Ya Supaya Orang Terhindar Dari Kesesatan Kalau Istilah Kemarin Pak Muhtar Abbas Lebih baik Melakukan Madarat Yang Kecil Untuk Menghindari Madarat Yang Lebih Besar Lebih Baik Buat Fitnah Daripada Orang Jadi Sesat Akhirnya Akhirnya Dia Tidak Tidak Akan Pernah Bertaubat Kan Kalau Berbuat Gitu Tidak Pernah Tobat Malah Dia Merasa Itu Amal Soleh Wahum Yah Sabuna Annahum Yuhsinuna Sun'a Kata Al-Quran Mereka Mengira Bahwa Mereka Melakukan Amal Soleh Padahal Sebetulnya Mereka Melakukan Kejahatan Nah Itulah Yang Tidak Akan Pernah Diterima Taubat Oleh Allah Pernah 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 Pernah